Intro Yo what's up bro terjumpa lagi bersama channel Niko Netina Selain kali ini sedang berada di Madura, Kabupaten Sukundap tepatnya di Desa Kepun Dadap Hari ini ada sebuah tradisi yaitu mereka melakukan bersama di komplek makam leluhur yaitu yang disebut dengan Asya Untuk lebih tahu bagaimana tradisi nyadar itu ayo kita cek Ini sesuatu Madura ya Nadar ini merupakan kekayaan daripada tradisi masyarakat petani garam di Sating Jirpapas brother Biasanya nadar ini dilakukan di sekitar komplek makam leluhur dan disebut juga dengan Asta atau yang masyarakat setempat itu lebih dikenal dengan nama Bujuk Bubang brother Sejarah nadar ini brother berasal dari Pangeran Angga Suto pada zaman dahulu kala Pangeran Angga Suto menyelamatkan orang-orang Bali yang terdesak ketika kalah perang melawan pasukan Keraton Sungunep brother Pada setu malam melakukan istiaga Pangeran Angga Suto melakukan istigasa kepada Tuhan Yang Maisa Meminta putunjuk jika memang dia ditadirkan hidup di daerah tersebut Apa yang bisa dijadikannya sebagai sumber hidup atau mata pencaharian gitu loh brother Sebab di daerah tersebut adalah daerah yang pesisir pantai Yang bisa dibayangkan bagaimana kondisinya brother Nah kalau Tuhan mengeburkan dan memberinya putunjuk Pangeran Angga Suto semacam diminta untuk berjalan menuju pesisir pantai Pada suatu waktu Pangeran Angga Suto berjalan ke arah pantai brother Karena tanah di pantai itu begitu lembek Hingga membentuk tampak kakinya Nah selang waktu berjalan Bekas tampak kaki tersebut itu terisi oleh air laut brother Nah beberapa hari kemudian Angga Suto kembali berjalan ke arah pantai Dia memperhatikan sesuatu di bekas tampak kakinya itu Dijumpai bekas tampak kaki itu Dipenuhi oleh benda yang berwarna putih brother Angga Suto sempat bertanya-tanya adalah mati Apa gerangan benda putih tersebut Adakah benda putih itu adalah maduna sagara atau madunya samudera brother Akhir kata benda itu kemudian oleh pangeran Angga Suto disebut dengan buja Yang merupakan istilah bahasa madura untuk garam Maka hingga sekarang benda itu dikenal dengan nama buja atau garam brother Nah kurang lebih kisahnya ya seperti itulah brother Nah untuk mengenai jasa dari pangeran Angga Suto ini brother Masyarakat Madura khususnya yang tinggal di daerah pinggir papas Mereka itu melakukan ritual nadar ini brother Dengan melakukan doa bersama di kompleks makam meluhur Sobatnya adalah makam Siangga Suto dan Seidukun dan Sebangsa juga disitu ada Mereka melakukan nadar dengan membawa makanan dari rumah masing-masing Yaitu yang di wadah atau tempat merah itu ada isinya makanan brother Mereka berdoa bersama dengan harapan untuk mendapatkan keberkahan dari doa bersama Ini tentunya berharapnya kepada Allah brother Cuma berdoanya ya di ini dia waktu di komplek pemakaman ini Mereka berdoa bersama di komplek pemakaman ini Mereka berdoa bersama di komplek pemakaman ini Ini makanan dibawa kemana pak ya Bulan Bulan pulang dimakan sendiri pak ya Iya Oh iya Ini tujuannya berdoa untuk apa ya pak Hah? Berdoa untuk apa ini? Untuk makan Untuk makan pak ya Untuk keselamatan Untuk banyak pendiki gitu ya Terima kasih pak Di mana ya? Dari youtuber saya pak Tidak 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!